Intro Gelombang besar yang disertai angin selatan telah berdampak bagi masyarakat khususnya nelayan Kelong di Kabupaten Bintan Akibat cuaca buruk itu mereka terpaksa menghentikan aktivitas melaut Kondisi ini diperkirakan akan terjadi hingga akhir bulan Mei mendatang Akibat cuaca buruk ini, bulan nelayan Kelong merugi karena takut untuk berlaut Saat ini para nelayan Kelong hanya berani mencari ikan di perairan berakit yang tak jauh dari pulau-pulau sekitar Hal ini mereka lakukan guna menghindari musibah cuaca buruk yang datang secara tiba-tiba Kuat seperti ini, tangkapan ikan gimana? Tangkapan ikan kurang, kurang ikan Jadi kesehariannya? Kesehariannya duduk di rumah lah Kalau untuk penghasil Kelong sendiri satu malam kalau cuaca bagus berapa dapat? Paling 900 Kalau pas saat cuaca enggak bagus seperti ini? Cuaca enggak bagus, 500 itu lah Itu balik modal dengan biaya yang dikeluarkan? Belum Kalau untuk sekali jalan berapa menghabiskan solar? Solar paling 600 ribu Sekali jalan Para nelayan berharap kepada pemerintah Kabupaten Bintan terutama Dinas Kelautan dan Perikanan Agar memberi bantuan berupa kapal besar yang lebih aman dari hantaman gelombang Dari Bintana Pandipohan, MNC Media, memberitakan